Ada hal yang menarik saat Anies Baswedan mengobrol bersama Gibran Raka Buming Raka, dan itu menuai sorotan publik. Yakni insiden handphone Anies yang terjatuh ketika tengah berbincang-bincang dengan wakil presiden terpilih tersebut. Seperti dapat dilihat melalui unggahan akun Instagram Suryo Prabowo 2011, tampak momen Anies dan Gibran duduk bersebelahan ketika menghadiri acara penetapan presiden dan wakil presiden terpilih yang digelar KPU, Rabu, 24 April 2024. Kedua politisi yang umurnya terpaut cukup jauh itu tampak asyik mengobrol. Namun, di tengah-tengah momen tersebut, tiba-tiba handphone atau HP Anies yang berada di pangkuan terjatuh ke lantai. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu refleks mengambil handphonenya di lantai. Ia juga langsung menggenggam handphone miliknya. Obrolan Anies dengan Gibran pun terlihat terhenti. Ketika mengunggah video ini, pemilik akun Instagram Suryo Prabowo 2011 menyebut jika saat itu Anies sedang salah tingkah atau salting. Saltingkah dia, tulis pengunggah video dikutip Kamis, 25 April 2024. Unggahan ini pun tak luput dari sorotan publik. Hingga saat ini, video yang memperlihatkan detik-detik handphone Anies jatuh saat mengobrol dengan Gibran telah mendapatkan 2000 lebih suka dan ratusan komentar netizen. Di antara ratusan komentar yang ada, banyak netizen yang meminta agar pengunggah video ini tidak menggiring opini yang kurang baik terkait Anies. Selain itu, tak sedikit netizen yang menyebut jika Gibran yang justru sedang salah tingkah saat itu. Terima kasih telah menonton!